Nah, berinfak adalah titipan, ya, mengumbangkan sebagian harta kita ke jalan Allah. Berupa apa? Berinfak itu berupa harta, ya. Harta itu apa, Pak Ubed? Harta adalah titipan Allah SWT. Nah, kemudian, Pak Ubed, harta yang kita punya, kita gunakan untuk apa, ya? Nah, bisa kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Salah satunya berinfak. Menggunakan harta di jalan Allah akan mendapatkan pahala. Siapa yang mau dapat pahala? Siapa yang mau dapat pahala? Oke, kalau mau dapat pahala, berarti teman-teman silakan mulai dari sekarang. Berinfak, ya. Silakan bisa berinfak di mana saja. Ketika teman-teman, prokhusus yang putra, ketika sholat Jumat, ketika sholat Jumat silakan bisa membawa uang untuk berinfak di masjid, ya. Bisa lima ratus, bisa seribu, bisa lima ribu, tergantung dari kesanggupan teman-teman yang teman-teman punyai. Punyanya seribu? Boleh. Punyanya lima ribu? Boleh. Punyanya lima ratus? Boleh. Punyanya seratus, Pak? Boleh. Seratus ribu? Bukan. Seratus perak, ya. Kalau punyanya seratus perak, dua ratus perak, boleh. Pasti akan Allah... Boleh, lima ribu. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, malah lebih bagus. Boleh. Dan sekecil, sekecil akal yang kita lakukan, pasti Allah akan memberikan pahala. Sebab, karena kita sudah berniatan untuk berinfak, bersedekah, atau apalagi menyumbang harta kita ke jalan Allah. Pasti Allah catat, Allah akan memberikan pahala. Walaupun amal kalian sekecil, ya. Sekecil di jizara, ataupun beramal dengan uang seratus perak. Pasti Allah akan ganti, ya. Akan ganti, akan mencatatnya dan memberikannya pahala. Oke, ya. Jadi mulai dari sekarang, anak-anak, silakan. Mulai belajar untuk berinfak, ya. Mulai belajar berinfak. Berinfak, bersedekah, apapun yang lain. Nah, kemudian. Nah, Pak Opet. Kenapa sih Pak Opet kita harus berinfak? Karena berinfak itu mempunyai keutamaan yang besar, ya. Berinfak itu mempunyai keutamaan yang besar. Jadi jangan disiasiakan, ya, anak-anak, ya. Jangan disiasiakan, nih. Harus kita lakukan. Harus kita, apa namanya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita jalankan. Karena apa? Berinfak mempunyai keutamaan yang besar. Nah, di bawah ini merupakan keutamaan dari berinfak. Yang pertama apa, ya, keutamaannya? Yang pertama. Pikir. Ini apa, nih? Keutamanya apa, keutamaannya? Keutamanya apa, ini? Yang pertama. Harta. Harta menjadi berka. Nah, kalau kita berinfak, maka harta kita menjadi berka, ya. Kalau berka itu, jika digunakan, maka akan berimbas positif pada diri kita, ya. Akan berefek baik bagi diri kita. Karena apa? Hartanya menjadi berka. Kalau berka, sudah pasti mendapatkan ridha Allah SWT. Seperti itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang, anak-anak, silakan belajar untuk berinfak, ya. Minimal, ini. Minimal, teman-teman berinfak. Kepada Lajisbi, ya. Lajisbi sekolah, ya. Yang ada kencrenknya. Yang teman-teman sudah mendapatkan kencrenknya masing-masing di rumah, ya. Nanti kalau ada info pengumpulan dari Pak Upet, silakan ditumbuhkan, ya. Nah, pekan depan kan sudah masuk, ya. Masuk sekolah, insya Allah, ya. Insya Allah sudah masuk sekolah. Nah, nanti kalau ada info pengumpulan kencrenk, akan Pak Upet sampaikan di grup. Seperti itu. Kemudian lanjut. Yang kedua. Yang kedua apa? Keutamaannya. Menghapus. Menghapus. Do. Do. Dosa. Apa? Menghapus. Dosa. Dosa. Jika kita berinfak, maka dari infak itu, maka Allah hasilkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Dosa apapun itu. Kemudian, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Menjaga perbuatan maksiat. Menjaga perbuatan maksiat. Betul sekali. Menjaga perbuatan maksiat. Kalau kita bersedihkan, maka kita akan dijauh dari segala maksiat, dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian, setelah menjaga dari perbuatan maksiat, yang keempat apa ya? Terbebas dari siksa kubur dan api neraka. Nah, terbebas dari siksa kubur dan api neraka. Kalau kita berinfak, nantinya kalau kita sudah tua, kemudian kita diwafatkan dalam keadaan kusmortima, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Siapa yang mau terhindar dari siksa api neraka? Saya. Ya, amin. Nah, siapa yang pernah merasakan panas si api neraka? Belum pernah ya? Nah, tapi siapa yang pernah merasakan tangannya terbakar oleh api? Nah, itu api korek, korek api, atau dari kompor? Tidak. Pernah, Pak. Pernah ya? Tidak. Rasanya gimana? Rasanya gimana rasanya? Panas ya? Sakit ya? Perih ya? Kita terkena api korek saja sudah sangat panas, sudah sangat perih, apalagi kena api neraka. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sisa api neraka. Karena apa? Panasnya api neraka itu sangat panas katanya. Panas sekali. Jika kita masuk, jika kita masuk, kita masuk di lubang neraka itu syukur, maka kita akan menjadi apa? Menjadi, ini, menjadi debu. Eh, buat debu. Jadi, apa yang namanya ya? Bara api ya. Dia langsung melepuh. Abu. Nah, maaf. Menjadi abu. Langsung menjadi abu. Gosong. Menjadi abu. Jadi, langsung ini. Langsung terbakar. Kemudian menjadi abu. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari sisa api neraka. Agar kita terbebas dari sisa api neraka, maka kita harus berinfak. Kemudian, berinfak juga tidak ada pasangan. Kalau kita punya saja. Kalau kita punya uang, kemudian uang kita sisa, silakan bisa digunakan untuk berinfak. Tapi kalau uang kita sangat dibutuhkan oleh kita, dan uang tersebut kita butuh, maka bisa berinfak di lain waktu. Seperti itu. Tapi, kalau bisa Pak Opet menyarankan, silakan berinfaknya semampunya saja. Semampunya. Bisanya 100 perak, ya silakan. Boleh. Bisanya 200 perak, boleh. Ya tidak ada paksaan. Atau 10 ribu, boleh gak Pak 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 Pak? Boleh sekali. Boleh sekali. Tidak ada paksaan, boleh. Mau 100 ribu juga boleh. Kalau kalian punya uang banyak. Seperti itu. Lanjut. Tadi yang pertama apa? Kutaman dari berinfak. Membersihkan harta kita. Harta kita menjadi berkah. Yang kedua, menghapus dosa. Yang keempat, mencegah perbuatan masih. Yang keempat, terbebas dari apa? Api neraka. Yang keempat, apa yang kelima? Disediakan pintu surga khusus. Nah, disediakan pintu surga khusus. Pintu surga khusus. Siapa yang mau mendapatkan pintu surga khusus dari Allah SWT? Saya. Misalkan ini, misalkan. Oh, ini. Oh, ini. Mbak Ara. Karena Mbak Ara selalu berinfak. Maka Mbak Ara akan saya kasih pintu khusus berinfak. Masuk Mbak Ara ke surga. Oh, ada Mbak Iza. Karena Mbak Iza juga sering berinfak. Maka Mbak Iza, Allah kasih pintu khusus berinfak. Ayo masuk ke surga. Nah, contoh misalnya. Contohnya. Seperti itu. Maka mudah lanjut. Yang ke-6. Hidup dengan bahagia. Nah, hidup dengan bahagia. Siapa yang pengen hidup bahagia? Ayat, dong. Nah, kalau ingin hidup bahagia maka harus berinfak. Diimpa. Kalau hidupnya sedih terus. Hidupnya merana terus. Hidupnya penuh dengan masalah. Berarti ada sesuatu pada diri kita. Ya. Mungkin kita kurang ibadah. Kurang beramal. Ya. Ya jadi. Seperti itu. Kurang berbuat baik. Kepada Allah ataupun kepada sesama. Nah. Maka dari itu mari kita berbaiki diri kita. Sebelum terlambat. Misalkan. Pak Upet. Aku tiap hari galau terus. Aku tiap hari sedih terus. Kenapa? Gak tahu. Kok kok gak tahu? Nah, bisa jadi. Nah, bisa jadi. Ada sesuatu pada diri kalian yang berkaitan dengan ibadahnya. Ya. Jadi ibadahnya teman-teman berkurang. Ibadahnya teman-teman. Apa? Sejang. Atau hatinya teman-teman kalian. Atau imannya teman-teman semuanya. Sejang melemah. Jadi ibadahnya teman-teman. Jadi ibadahnya berkurang. Amalnya berkurang. Agar tidak berlarut-larut. Maka segera bertawabat pada Allah. Ya segera meminta ampun pada Allah. Kemudian melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya berinfat. Yang berinfat. Misalkan Mbak Safia Domenico. Sering sedih. Sering. Apa? Sering. Mungkin sering. Melamung terus. Nah, maka asal Mbak Safia tidak bersedih terus. Tidak melamung terus. Maka Mbak Safia harus. Apa? Melingkatkan amal ibadahnya. Ini contoh ya. Contoh. Contohnya. Kemudian lanjut. Setelah hidup dengan bagi. Apa lagi? Pahala yang berlipat ganda. Nah, pahala yang berlipat ganda. Nah, sekecil apapun teman-teman beramal. Maka akan mendapatkan pahala. Kemudian sebanyak amal yang teman-teman lakukan. Maka akan dilipat-lipat ganda. Bahkan sama Allah. Misalkan hari ini. Astahri bersetekah. Hari berikutnya bersetekah lagi. Mas Zen. Hari ini bersetekah. Besoknya bersetekah lagi. Maka pahalanya akan dilipat ganda. Dan jalan oleh Allah. Mbak Anin. Mbak Akilah. Yang Mas Zenzi. Hari ini memberikan pertolongan sama orang lain. Memberikan bantuan ke orang lain. Maka pahalanya akan berlipat-lipat. Nah, oleh. Yang digandakan oleh Allah SWT. Oke, lanjut. Setelah itu ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Yang ke-8 apa? Yang ke-8. Bukti iman kepada Allah SWT. Nah, dengan kita berinfat. Maka itu sebagai bukti kita kepada Allah. Bahwa kita beriman kepada Allah. Kita percaya pada Allah. Kita patuh pada Allah. Kita taat pada Allah. Nah, maka bukti kecintaan kita pada Allah. Bukti iman kita pada Allah. Maka kita harus dengan dasar beribadah. Salah satunya berinfat. Berinfat. Berinfat kepada siapa saja. Boleh kepada orang yang membutuhkan. Ataupun kepada berpengemis. Nah, berinfat kepada pengemis pun kita juga harus. Harus jelit juga. Tapi kalau kita sudah niatan berinfat, ya silahkan. Kadang-kadang kalau kita berinfat kepada pengemis yang di jalan. Kadang-kadang salah sasaran. Kadang-kadang ternyata pengemisnya pura-pura. Tapi kalau hati kita sudah berniat untuk berinfat. Walaupun salah sasaran. Insya Allah tetap dicatat sama Allah sebagai amal kebaikan. Sebagai amal kebaikan, ya teman-teman. Karena teman-teman sudah berniat untuk beramal. Jadi silahkan teman-teman. Kalau ingin beramal maka niatkan karena Allah ya. Jangan berniat karena ingin dipuji. Atau ingin disanjung oleh orang lain. Kalau kita ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain. Maka amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia dan bisa mendapatkan apa-apa. Oke ya. Sekali lagi Bapak Terankan. Kalau kita beramal maka liatkan. Karena siapa? Karena siapa anak-anak? Karena siapa? Allah. Allah ya. Allah. Ya. Ada, ada ngaji. Ada, ada ngaji. Nanti jam 8.30. Nanti dihubungi sama guru-gur'annya masing-masing. Ada lagi? Apa? Aku ngaji hari ini. Aku ngaji hari ini. Yang ngaji hari ini itu. Presensi nomor 1 sampai 14. Yang presensi nomor 15 sampai 28. Ngajinya besok hari Selasa. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lanjut ya. Oke. Setelah bukti iman kepada Allah. Ya. Ada apa? Ada zoom lagi enggak, Pak? Tidak ada zoom. Contoh sekali saja. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lanjut. Selain bukti iman kepada Allah. Yang terakhir apa yang terakhir? Sehat dan berumur panjang. Nah ini. Sehat dan berumur panjang. Siapa yang mau umurnya panjang? Lebih dari 100 tahun. Sayang. Ada yang mau umurnya lebih dari 100 tahun? Amin. Tidak ada. Ya. Maka. Kalau kita ingin berumur panjang. Maka bisa harus berumur panjang. Nah. Teman-teman kalau umurnya pengen panjang. Maka setiap hari harus berumur panjang ya. Setiap hari. Boleh 100 perak. Boleh 200 perak. Boleh 300 perak. Boleh 500. Boleh. Kata Mas Farel. 10 ribu. Boleh. Boleh. Ya. Halo. Sejutaan boleh. Oh. Sangat-sangat boleh sekali. Sejutaan. Ya. 10 ribu. Boleh. Tergantung kemampuan masing-masing ya. Dan. Ya. Dan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan ya. Berinfark sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang paling penting adalah. Ditujukan. Dan diniapkan hanya karena. A. 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 Allah. Ya. Ya. Sekali lagi. Pak Bikir Tekankan. Kalau kita berniat. Jangan sampai. Berniat. Agar mendapatkan sanjungan dari orang lain. Atau sanjungan dari orang tua kita. Ya. Kalau kita ingin beramal. Ya beramal saja. Beramalnya berniatnya karena Allah ya. Karena Allah. 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 Ya. Tidak berniat untuk orang lain. Siapapun. Tidak untuk siapapun. Tapi karena Allah. Allah. Dan A. Allah. Ya. Oke. Lanjut. Sampai lagi. Selesai. Nah. Kemudian. Bentuk kedermawanan. Kalau sudah berinfak. Maka jangan diungkit-ungkit lagi. Misalkan gini. Misalkan. Ini contoh ya. Contoh ya. Misalkan. Anin. Hari ini aku tadi. Sudah beramal. Beramalnya berapa? 100 ribu. Ke siapa? Ke Pak Ubed misalkan. Ke Pak Ubed. Nah. Kalau sudah beramal. Maka tidak boleh diungkit-ungkit. Cukup Allah saja yang tahu. Kalau kita mengungkit-ungkit. Berarti amal kita tidak niatkan karena Allah. Tapi agar kita dilihat oleh orang lain. Agar orang lain tahu. Kita bahwa kita sudah beramal. Maka. Kalau seperti itu. Amalnya sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Jadi saya lagi. Kalau sudah beramal. Maka. Tidak boleh diungkit-ungkit. Ya. Sebagai bentuk kedermawanan. Kedermawanan. Seperti itu. Lanjut. Nah. Begitu ya. Jadi sebagai bentuk kedermawanan. Jadi tidak boleh diungkit-ungkit. Kalau kita sudah beramal. Ya berapa sudah. Tidak boleh diungkit. Seperti itu. Nah. Kemudian. Membuat orang lain bahagia. Tidak berlebihan dan tidak bahagia. Nah. Kalau kita beramal. Ya kita tidak boleh berlebihan dan kita tidak boleh bahagia. Kemudian. Membali dengan ikhlas. Ya. Membali dengan ikhlas. Apalagi. Nah. Ini ada. Ada. Sudah. Terikan surat ya. Dari Allah. Ra'am. Ma'am. Ma'am. Ah. Tawad. Raku. Wasat. Ya. Daqobil. Hizna. Ashanu. Yashiru. Liliusra. Siapa yang hajinya. Siapa yang hafalannya tidak sampai. barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bersakwa dan membenarkan agennya pahala yang terbaik yaitu surga maka akan kami mudahkan jadinya jalan menuju kejaran atau kejadian seperti itu ya kemudian ada kisah nih ada kisah yang menarik terkait dengan sedekah ini ini Pak Abu Bakar asyidik semuanya dengarkan ya Pak Fit mau bercerita dengarkan dulu tidak ada yang bersenandung Mas Farel dan lain nah Abu Bakar pernah menginfakan seluruh hartanya sebanyak dua kali jadi dua kali lipat sebanyak dua kali ya pada peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dan perang tabuk jadi pada saat hijrah ke Madinah dan perang tabuk Abu Bakar, Abu Bakar ini siapa? Abu Bakar ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW pengikut setianya Nabi Muhammad pada peristiwa hijrah ke Madinah beliau berinfak 5.000 atau 6.000 dirham nah kalau dirupiahkan berapa ya? wah pokoknya banyak lah banyak sekali ya kalau dirupiahkan banyak sekali nah pada peristiwa perang tabuk nah beliau mengifakkan semua hartanya ya jadi pada saat perang beliau mengifakkan semua hartanya nah kemudian Nabi Muhammad bertanya wahai Abu Bakar berapa yang engkau sisakan untuk keluargamu aku mengifakkan Allah dan Rasulnya untuk mereka Masya Allah jadi yang disisakan untuk keluargamu hanya apa? Allah dan Rasulnya kenapa? beliau percaya bahwasannya ketika kita mengeluarkan hata kita untuk Allah berada jalan Allah, berjuang untuk jalan Allah maka Allah akan memberinya pahala, 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 pahala dan pahala mungkin Allah akan ganti, 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 ganti yang lebih banyak lagi begitu ya oke begitu ya nama ya oke harapannya setelah teman-teman semuanya kelas 2 itu hal tun mendapatkan materi berinfak semoga teman-teman bisa termotivasi termotivasi untuk selanjutnya beramal beramal, berinfak, besok cakoh ataupun yang lain ya entah itu dengan uang 100 perak boleh 100 perak boleh bisa dekat bisa dekat boleh boleh sekali oke baik kalau sudah selesai ada yang mau ditanyakan itu kemana? gak mau ke layak kakak gitu gak? enggak ada yang mau tanyakan? udah Pak Opet tidak ada bener yakin enggak yakin 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 apa ya? yakin aja Pak ya yakin apa aja yakin banget yakin banget yakin banget kalau tidak ada kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya kita cukupkan insya Allah nanti hari ini Pak Opet akan mengupload materi baru ya muatan matematika ya tapi ini baru mau Pak Opet upload ya di USF nah sambil menunggu untuk jokal juga silahkan teman-teman belajar ya belajar ngajinya sama hafalannya hari ini yang ngaji absen 1 sampai 14 Pak Opet ada USF gak? ada ada nanti ada USF tematik muatan matematika sub tema 2 ya baru mau mau Pak Opet upload baru mau Pak Opet upload ya oke ada lagi? oke kalau tidak ada mari kita cukupkan apa 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 PHTJOK-nya gak ada Pak oh untuk PHTJOK-nya tidak ada kemarin sudah Pak Opet sampaikan ke guru PHTOK-nya Pak untuk PHTOK-nya ada PHT enggak? tidak ada Pak Opet nanti untuk PHTOK penilaiannya langsung langsung pada saat PTM ya pada saat PTM offline ya offline langsung kalau berdokak ya oke ada lagi? sudah sudah oke kalau tidak ada oke teman-teman Pak Opet tekankan lagi walaupun teman-teman pembelajarannya lewat Zoom tolong teman-teman tetap menggunakan seragam ya seragam ya tidak menggunakan baju be baju bebas ya oke hari ini pakai seragam merah putih berarti pakai seragam merah putih kalau yang sudah tertip ya yang sudah tertip yang sudah pakai seragam merah putih good ya apa atasnya putih bawahnya koloran ada enggak? enggak enggak yang putra ini khusus putra biasanya kalau-kalau di rumah atasnya putih bawahnya koloran katakan saja oke oke teman-teman mari kita tutup dengan putih Alhamdulillah Alhamdulillah oke teman-teman sekian dari Pak Opet kalau Pak Opet banyak salah mohon dimaafkan sama-sama Pak Opet kami juga minta dari Pak Opet selamat pagi